Intro Sebelumnya media sosial dihebohkan dengan aksi penculikan seorang siswi SMA di Bandung. Aksi penculikan tersebut terkam kamera CCTV dan viral di media sosial. Baru-baru ini pelaku penculikan siswi SMA bernama Keisha telah tertangkap pada Selasa 9 Mei 2023. Penculik bernama Rizky yang disebut sebagai mantan pacar Keisha. Ia sudah diamankan di Sat Rizky Polres Tabas Bandung dan menjalani pemeriksaan. Informasi terkait kejadian ini dibawahkan oleh seorang presenter TV bernama Mas Ayu Putri. Yang mencoba untuk membantu keluarga dari Keisha untuk mencari keberadaan putrinya. Dan saya juga berharap di sini kepada pihak terkait yang memiliki wapenang dalam hal ini untuk perlindungan terhadap anak di bawah umur dan juga perempuan. Mungkin bisa mendampingi korban karena tidak sedikit dari laporan yang disampaikan oleh korban. Apa yang dialami selama diculik ini tampaknya cukup mengganggu dari sisi kesehatan mentalnya atau mental healthnya. Saya berharap ada perhatian khusus di sini dan saya apresiasi pihak kepolisian, para tetangga di Kalogean. Terima kasih banyak kita sama-sama bisa menyelamatkan nyawa dari seorang anak perempuan. Kurang lebih ini adalah beberapa hasil screenshot dari instastory korban yang saya berhasil dapatkan dari beberapa rekan dari Keisha. Terima kasih sudah membantu untuk memberikan bukti-bukti ini. Ini menjadi sebuah pelajaran, penting juga bagi kita bahwa toxic relationship is real. Mungkin perlu ke depannya juga kita mengajari putra dan putra kita untuk dare to speak, berani untuk bicara ketika ada hal-hal yang mengganggu ranah privat kita. Apakah dari sisi fisik dan lain sebagainya. Terutama kalo sudah mengganggu bukan hanya fisik ya, mental health dan lain sebagainya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!